Pemirsa saat ini saya bersama Menko Polhukam, Bapak Hadi Cahyanto meninjau pada Rabu Sore suasana dan situasi terkini di Istana Negara, IKN. Padi ini sudah berapa persen ini progres pembangunan istana? Kalau tadi laporan dari Satgas Pembangunan untuk Garuda itu sudah 100 persen, sedangkan untuk Istana Negaranya sendiri ini lebih dari 90 persen. Kita lihat lapangan upacaranya, kemudian lihat ini laporannya juga sudah selesai, kemudian hanya beberapa tempat, beberapa sudut saja yang mungkin perlu diselesaikan, mungkin hanya kurang berapa persen. Tapi namun ini sudah lebih dari 90 persen kita lihat dari sini. Kalau kita lihat untuk lapangan upacara besok sudah 100 persen, sudah siap. Ini tepat di depan Istana Negara. Lapan upacaranya tepat di depan Istana Negara. Lapan upacaranya tepat di depan Istana Negara. Lapan upacaranya tepat di bawah ini. Di bawah tadi. Di Lapan upacara. Ya. Nah ini lurus benderanya mulai dari Istana Garuda, kemudian ini Garuda ini yang kepasan, kemudian bendera untuk nanti pengibaran bendera pusaka, kemudian bendera yang di ujung sana. Ini satu lurus dan sampai titik 0. Ini satu garis. Satu garis ya? Ya, itu garis. Kalau kita lihat kan udah semuanya sudah 100 persen. Kalau untuk tempat upacaranya sendiri termasuk Istana Garuda. Pak jarak dari Istana sini ke apa, ke tiang bendera itu berapa, sekitar berapa? Itu adalah tempat Taman Kusuma Bangsa. Kusuma Bangsa. Ini rancang kita rendongan suci di Taman Kusuma Bangsa ini. Ya, ini jaraknya adalah kurang lebih ya, kalau dari sana sekitar satu kiloan. Satu kilometer. Oke. Bendera yang terbesar itu. Nanti itu bendera merah putih. Dan kita lihat ini sebelah kiri kanan, ini adalah perkantar untuk Menteri Koordinator. Menko I, Menko II, Menko III, dan Menko IV ada di sini semuanya. Jelas langsung terlihat dari sini ya Pak? Terlihat dari sini. Jadi kalau Bapak Presiden juga mengundang para Menko untuk rapat terbatas, tinggal jalan kaki atau naik sepeda, sudah bisa masuk ke Istana Presiden. Ya. Oke Pak, ini lanjut lagi? Ya lanjut. Kita lanjut lagi ya? Kita lanjut. Kita lihat ini pilar. Pilar semuanya ada 34 pilar. Ya, misalnya 34 pilar. Itu simbol apa Pak? 34 pilar? Ya, sebelum simbol pilihan provinsi, namun sekarang provinsi menjadi 38. Jadi pada saat itu kan provinsi masih 34. Kita bangun ini. Jadi simbol yang kokoh, 34 provinsi ada di sini. Pintu-pintunya, lihat. Pintu-pintunya luar biasa. Ya, ini satu bentuk perlambangan dari kegotong royongan, gotong royong. Seluruh bangsa Indonesia ada di sini. Secara filosofi, semuanya bangga dengan ibu kota Nusantara. Dan ini adalah simbol peralihan, peradaban menuju Indonesia emas tahun 2045. Dan tinggi. Kita lihat lorongnya juga. Ini salah satu pintu dari berapa pintu, Pak? Total pintunya ini. Ya. Bukan pintu utama ya, Pak? Ini pintu utama. Oh, ini pintu utama. Oh, sana pintu utama. Dari situ, Pak? Kita lihat pintu utama. Setiap pintu ada nama atau tidak? Nanti ada. Oh, nanti ada nama. Semuanya dari Indonesia. Ini kredensial ya? Ini ruang kredensial. Kredensial. Ini ruang kredensial. Senter lain di bawah Garuda. Ya. Subuh lurus ke sana ya? Ya, Pak. Ya, subuh lurus. Oh, jadi dari Garuda sini? Ya. Dari burung Garuda sini? Burung Garuda ini sampai dengan pucuk sana, istana Garuda. Ya. Burung Garuda ini. Ya. Bendera merah putih nanti 17-an. 17 meter. Kemudian bendera yang paling ucuk yang 79 meter. Ya. Taman yang akan digunakan rendungan suci sampai dengan titik 0. Oh, gitu. Itu lurus. Ya. Taman Kusuma Bangsa. Nah, ini lurus. Bapak berdiri di bawah burung Garuda. Ya. Itu langsung lurus ke tiang bendera. Tiang bendera ini. Oke. Ini saya ambil senternya. Sini, Pak. Sini, Pak. Nah, ini. Ini senter ini ya. Ya. Senter ini pas itu ya. Ini lurus. Saya ke sana. Lurus. Ini lurus nih. Lurus ya, Pak. Makanya bendera yang 79 tidak kelihatan. Iya. 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 Lurus kan itu. Iya. Ini kelihatan bendera 17-an saja menutupi bendera yang 79. Iya. Sampai dengan Taman Kusuma Bangsa. Di belakangnya adalah titik 0. Ini satu garis. Benar-benar lurus. Oh, garis nih, Pak, ya. Satu garis. Lurus. Coba dilihat. Di sini udah. Di situ aja dilihat, coba. Ngelihat bendera yang 79, satu garis itu. Iya. Bapak merasakan sensasi apa, Pak? Suasana hati, Bapak? Sensasinya satu adalah kebanggaan, ya. Iya. Kebanggaan itu terasa di dada ini rasanya gemetar. Iya. Kemudian ketika kita berdiri di sini, ini benar-benar kita berdiri benar-benar merasakan nusantara. Ya, titik sumbunya ada di sini. Dan kebanggaan lagi adalah di 79 tahun kemarinan kita baru memiliki istana. Istana yang lain adalah tinggalan kolonial. Kalau ini adalah benar-benar dibangun oleh putra bangsa. Oke, Pak. Rasakan gemetarnya kita berdiri di sini. Diri sumbu. Iya. Satu titik lurus antara istana Garuda, istana negara, tiang bendera untuk 17-an, sama dengan tiang bendera. Di Taman Kusuma Bangsa. Bendera-nya tingginya 79 meter dan sampai dengan lurus ke titik 0. Iya. Ini auranya, aura yang sangat kuat. Pak, boleh diulang tentang ini? Indonesia Merdeka. Sebelumnya adalah tinggalan kolonial. Di sini semuanya dibuat hasil buah pikir, hasil tenaganya, karyanya dari anak bangsa. Simbol ini adalah simbol satu kebanggaan bangsa Indonesia. Jadi terakhir Bapak ke... Saya bulan Maret. Bulan Maret masih belum seperti ini. Belum. Ini progresnya luar biasa. Salam Pak. Oke, terima kasih Pak Hadir. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.